Karena geram goangsik pun melempar sepatunya kepada si pelaku Yang telah begitu kejam Lalu Sin pun beralih ke rumah sakit Memperlihatkan seorang pesiater tengah melakukan pendekatan Dengan beberapa karakter kartu kokomong kesukaan Sawan Di sana Sawan yang mulai tersenyum Dan menyukai apa yang ia lihat seketika membuat ia kembali menjadi anak priang Sang ayah yang baru saja tiba Dan melihat kejadian tersebut Mengetahui hal itu yang ternyata dibalik kostum itu adalah sang ibu Temannya Dan juga polisi wanita Hal itu sontak membuat sang ayah tersadar untuk membuat anaknya tertawa Ia pun harus mencoba memakai kostum tersebut Setelah mereka selesai melakukan pendekatan Dongwon yang diberikan pinjam kostum oleh sang penyewa Bergegas menuju ke kamar sang anak memakai kostum kokomong Sawan yang melihat itu pun tampak senang Melihat karakter kartun itu bisa kembali ke hadapannya Walau Sawan tidak mengetahui bahwa dibalik itu ada sang ayah Yang berusaha membuatnya kembali tersenyum Berkat usahanya itu Membuat sang ayah kini bisa mengobrol bersama Sawan Lewat tulisan dan berhasil memuluk sang putri tersinta Lalu seketika Miha yang tiba-tiba masuk Disertai dengan Dongwon yang bersembunyi di kamar mandi Hari demi hari berlangsung Sawan terus saja diberikan penyuluhan oleh sang pesikiater anak itu Sampai akhirnya Sawan ingin kembali buka suara Tentang apa yang ia hadapi Ia pun menceritakan bahwa dirinya ingin sekali kembali ke sekolah Namun ia kembali mengurungkan niatnya Karena Sawan merasa malu dengan teman-temannya Dan takut jadi bahan bulian nanti Sawan pun bercerita kenapa dia memberikan payung kepada si pelaku Karena dirinya merasa kasihan Melihat si pelaku yang sudah rentan kehujanan Lalu Yung Suk dan teman-teman Sawan yang lain Kini berbondong-bondong menempelkan kertas Yang berisi penyemangat untuk bahan dukungan kepada Sawan Di depan pintu toko ibunya Bahkan orang tua dari teman-teman Sawan Mengumpulkan sejumlah dana bantuan Untuk membantu masalah Sawan Dan kedua orang tuanya Sang ayah pun Selalu memantau keadaan anaknya Dengan menggunakan kostum kokomong Karena kejadian kemarin yang membuat sang anak Enggan bertemu dengan dirinya Kemudian ketika waktu demi waktu berlalu Keadaan Sawan yang mulai membaik Dan pihak rumah sakit mengizinkan Sawan Untuk pulang ke rumah Sang ayah pun Sudah meminjamkan mobil kepada sang teman Untuk memberikan jemputan Dan segera pergi dari rumah sakit tersebut Di tengah perjalanan Sawan yang tidak sengaja melihat tempat kejadian itu Membuat Sawan kembali gelisah Hal itu dengan segera langsung ditenangkan oleh sang ibu Sesampainya di rumah Sawan melihat banyak kertas yang menempel di depan rumah Berasal dari teman-temannya Sawan yang merasa tidak percaya mendapati hal tersebut Disusul dengan sang ayah yang tengah mengambil beberapa tempelan kertas itu Dan tiba-tiba Yong Sukini datang mengampiri Dong Hon Lalu ia menangis menyesal Karena saat kejadian buruk kepada Sawan Dia tak berangkat bersama Sawan ke sekolah Di waktu bersamaan Terlihat Sawan tengah membaca satu persatu surat dari teman-temannya Yang mengajak Sawan untuk kembali bersekolah Dengan membaca surat-surat itu Membuat Sawan mulai memberanikan diri untuk kembali ke sekolah Sawan yang tengah bersiap-siap Dengan kantong pencernaan yang kini menghiasi perutnya Mulai ditemani oleh empat temannya di belakang Dan diantar oleh ibu dari Yong Suk Karena ia belum bisa melakukan kontak fisik dengan teman-teman prianya itu Lalu di tengah perjalanan Sawan tampak diserang kegelisahan kembali Karena melihat sebuah gang di mana gang tersebut tepat sewaktu kejadian berlangsung Tanpa ya sadari Tiba-tiba sang ayah pun membututinya dari belakang Dengan menggunakan kostum kokomong Hal itu pun Dengan sesaat membuat ia pun kembali tersenyum Dan dengan semangat untuk melanjutkan kembali perjalanannya Siap harinya pun Sang ayah yang ingin membalaskan rasa bersalahnya Masih selalu menggunakan kostum kokomong Untuk bisa menyemangati di mana ia berada Lalu sang ayah pun meminta kepada pihak sekolah Untuk memerhatikan Sawan lebih dari biasanya Ia pun mengatakan bahwa Sawan harus menghindari guru pria Untuk tidak melakukan kontak fisik terlebih dahulu dengan Sawan Malam harinya pun Dong Hon kini tengah mengambil sebuah permen di tokonya Lalu ia memasukkan permen itu ke sebuah tas kecil milik Sawan Setelah itu Ia langsung menyimpan tas kecil itu ke dekat Sawan yang tengah tertidur Lalu keesokan harinya Sawan beserta ibunya yang akan bergegas menuju ke rumah psikiater Sesampainya disana terlihat Sawan sedang bermain-main bersama anjing-anjing yang berada disana Dan dibalik riangnya bermain Sang ibu beserta psikiater tengah berbincang mengenai keadaan Sawan Dan juga sang suami Karena berkat itu Sawan merasa trauma melihat ayahnya Semenjak kejadian yang menimpanya Sawan pun tiap harinya pergi ke sekolah dengan Yong Suk Yang kini menjadi lebih dekat dari biasanya Dimana Yong Suk pun selalu menjaga Sawan dari teman-teman pria lainnya Saat tindak pulang ke sekolah Di perjalanan teman-temannya penasaran dengan tas kecil milik Sawan Yang menimbulkan semacam suara Ternyata itu berisikan permain yang ayahnya semalam berikan Untuk menyembunyikan suara kantong pencernaan Dengan dalih jika semua suara yang dikeluarkan Adalah suara dari tas berisikan permain itu Tahayal Sawan pun membagikan permain itu kepada teman-temannya Setelah itu Yong Suk dan Sawan melanjutkan perjalanannya untuk pulang Di tengah perjalanan pulang seperti biasanya Sang ayah yang senang beristirahat seketika berlari menuju sebuah tempat Dengan tujuan memantau sang anak menggunakan kostum Kokomo Setibanya Sawan di rumah Disertai dengan berpisahnya Yong Suk yang bergegas pulang Sawan yang kini berbalik ke arah Kokomo Yang hendak pergi Seketika menebak siapakah dibalik kostum itu Yang ia yakini sebagai ayahnya Sang ayah yang mengaku Dan melakukan hal tersebut agar bisa menjaga Sawan Melihat perjuangan sang ayah yang begitu hebat Sawan pun mulai bisa berdekatan kembali dengan sang ayah Setelah melihat ketulusannya Lalu ketika sedang bekerja kembali Ayah Sawan yang mendapatkan surat bahwa anaknya harus menjadi saksi Dalam pengadilan yang akan kembali digelar Hal itu membuat Dong Hon khawatir dengan keadaan psikologi anaknya Namun polisi itu mengatakan Bahwa Sawan harus bersaksi di hadapan Hakim Jika pelaku ingin dihukum seberat-beratnya Karena Hakim juga mengatakan Bahwa rekaman Sawan waktu di rumah sakit itu Tak bisa dianggap dengan kesaksian yang valid Karena saat itu Sawan sedang terbaring sakit Dong Hon pun Yang kini menemui sang pelaku Dengan diantarkan oleh Gwang Sik Mulai memberikan beberapa pertanyaan kepada sang pelaku Terkait kasus yang ditimpanya Lagi-lagi pelaku itu tidak mengakui kesalahannya Malah pelaku itu meminta tolong kepada Dong Hon Jika mereka berdamai saja Ketika sang pelaku mengancam akan melukai Sawan kembali setelah bebas Membuat Dong Hon begitu marah Namun sayangnya amarah Dong Hon Harus dipisahkan dengan bilik kaca diantara mereka Dan kini Tibalah hari dimana keputusan pengadilan pun diberlangsungkan Disana Sawan telah datang untuk menjadi saksi dalam permasalahan ini Jangsa penuntut hukum kembali memperlihatkan foto-foto tersangka Dengan begitu berhati-hati Lalu Saat Sawan disuruh menunjukkan pelaku tersebut Ia pun lagi-lagi menunjukkan foto yang sama Sementara itu pengacara pelaku mulai memberikan pertanyaan Apakah ia mencium bau alkohol yang sangat kuat Dan Sawan pun Menjawab iya Setelah itu sang pelaku yang dibawa kembali ke persidangan Lagi-lagi pelaku mengatakan hal yang sama Bahwa ia tidak mengingat kejadian itu Dengan berkas yang dibawa dari pengacara pelaku Sang pengacara pun Memberikan adanya bukti jika sang pelaku memiliki kecanduan terhadap alkohol Yang sekaligus membela jika mungkin ia tidak menggunakan alkohol Mungkin tidak akan melakukan hal itu Penggunaan alkohol kepada sang pelaku Hal itu juga disetujui oleh sang pelaku yang bersikuku jika dirinya tidak bersalah Karena waktu itu ia sedang dalam keadaan mabuk Dan tidaklah sadar Mengetahui hal itu Membuat semua ruangan pengadilan begitu tegang Ketika sang hakim memutuskan masa hukuman Yang akan memenjarakan sang pelaku selama 12 tahun saja Mengenal itu Semua orang yang berada di sana tampak begitu kecewa Dan sangat tidak terima akan keputusan sang hakim Sang ibu yang kini melakukan protes besar Akan hukuman yang tidak begitu masuk akal Disertai dengan tanggapan guangsik yang ikut membantu Jika keputusan sang hakim adalah kesalahan besar Pada dasarnya hal memambukan adalah perbuatan sendiri Yang mestinya harus dipertanggungjawabkan Namun Mau bagaimanapun lagi Keputusan tetaplah keputusan Hanya saja apa yang sudah sawon rasakan Begitu berbanding terbalik dengan keadilan Seluruh saksi di persidangan begitu mempertanyakan dan sangat tidak percaya Alhasil Keputusan tersebut membuat Dong Hon yang begitu emosi dan hendak menghabisi pelaku Seketika dihalangi oleh sang putri datang Untuk menenangkan dan meminta sang ayah untuk kita pergi dari sini Seketika Suasana pun pecah menjadi kesedihan yang tidak ada bandingkan Sang ayah pun Yang mulai sadar langsung membawa anaknya keluar Dari ruang persidangan Hal tersebut membuat di dalam persidangan dipenuhi dengan air mata ketidakadilan Lalu setelah beberapa bulan kejadian mengerikan itu terjadi Ibu sawon pun Yang melahirkan adik sawon Membuat sawon tampak bersemangat akan apa yang sudah ia rasakan Sawon yang kembali beraktifitas di sekolah seperti biasa Selalu bergegas pulang setelah istirahat kedua Hal itu dikarenakan kondisi fisiknya tidak lagi normal Dan harus mengganti kantung pencernaannya Lalu setelah sampai di rumah Tampak sang ayah sedang bersantai menonton bola Diringi dengan sawon yang segera melihat adiknya Dengan senyuman yang tampak bahagia Hingga film Hope tahun 2013 pun Ini selesai Terima kasih telah menonton!